Kantor wilayah Dirjen, Bea dan Cukai, Jawa Barat, ngamankan mengrebu-rebu botol miras oplosan, tur pita cukai urut, anu diproduksi di Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Liantik itu pihak nage ngamankan mengrebu-rebu cerutu impor, tur rokok, anu ditapelan pita cukai, anu sumebar di Jawa Barat. Eta lampah dilakonan, dumih eta barang bahaya gerkasehatan, tur ngelantaran ke negara nadangan rugi, tepikamang ratus-ratus juta. Mengrebu-rebu botol miras produksi pabrik resmi anu di oplos, tur tadi tapelan, pita cukai urut atau wapalsu, diamankan ke kantor wilayah Direkturat Jenderal Bea dan Cukai, Jawa Barat, timimiti akhir tahun 2017, tapi ke awal tahun 2018. Dina tanggal tilu Februari, petugas nindak produksi ilegal barang kena cukai yang numang rupa inuman ngandung etil alkohol, diselesai jiimah di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Pihakna ngamankan tilu-rebu 752 miras golongan B, produksi jeronegeri merek Kudamas, orang tua turta Intisari, 2085 pita cukai anu di erong urut, alat produksi kering oplos, sarta bahan baku miras oplosan. Salah seorang tersangka wanoja, inisial TRG, diamankanku pihakna. Salah mehna, Dina tanggal 10 Desember 2017, petugas ngamankan tilu-rebu 150 genep inuman anungandung alkohol golongan A, B, jeng C, produksi jeronegeri jeng luar negeri, dinamang pirang merek, anuh hente ditapelan Pite Cukai, di Kecamatan Cimai Tengah, Kota Cimahi. Salilah, awal tahun 2018, petugas ngamankan lewiti 10.000 cerut impor, lewiti 15.000 rokok produksi jeronegeri, 150 gram baku impor, sarta lewiti 220 hijigram baku jeronegeri anungandungan di tapelan Pite Cukai. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, Saipuloh Nasution Ngeceskin, etak kegiatan produksi sarta penjualan barang ilegal T, ngelantarankan negara nandangan rugi mengmiliar-miliar, sarta mengganggu kesehatan masyarakat anung-konsum Sina. Kita hasil penelitian kami kemarin, bahwa minuman ini mengandung metanol, yang tadi saya bilang bisa mengatibatkan kejam-kejam, bisa mengatibatkan lektor kita rusak, bisa membuat otot kita tidak bergerak, bisa keracunan, bisa koron rusak kulit, dan terakhir bisa membuat pemahagian. Nah ini kalau sempat, apa namanya, diberikan secara dematerian, kita rugi, apa namanya, masyarakat kita akan mengusulsi barang yang tidak layak minum, yang kedua tentunya bahwa meminum-minuman ini bisa membuat potensi kejahatan di masyarakat. Eta Pelakuteh bakal ditibanan hukuman pidana hiji tepikan 8 tahun bui, sarta dengda mengmiliar-miliar.